Intro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Mohon maaf untuk tidak disebutkan Nama ataupun Identitas siapapun Dalam percakapan kita kali ini Ada yang bisa dibantu Mbak putus-putus mbak Sinyalnya sampai cari posisi yang tepat Kelihatannya Halo Ya sekarang gimana Oke Nah aku jelasin dulu Storyku dari awal ya kak Aku mau tanya pendapat aja sih Sebenernya Halo Halo ya suaranya sampai lembut sekali Kurang Gak dapet Sekarang gimana Oke Gimana Ini Pertama kan aku tuh Kayak Mau ada benjulan gitu kan Di bahak aku sebelah kanan Terus Aku ngomong lah sama mokku Ini aku kenapa ya Aku minta obat atau gimana gitu Terus langsung lah Dia bawa ke dokter Pertama Ke dokter umum dulu tuh Terus Kata dokter umum kan Ya Ini Nothing to do Katanya gak bisa ngapa-ngapain Harus ultrasound gitu kan Terus dibawalah ke spesialis Sama mokku Setelah ke spesialis Onkologi itu Kata si dokter Disuruh MRI Sama CT scan Karena dia Suspeknya itu Di pomak Pertama Udah tuh Udah tuh Langsung dibawa ke spesialis CT scan Blah-blah-blah Aku tanya mokku Ini nanti gimana ya Udah gak usah mikir Penting Beres dulu Kata mokku gitu kan Oh udah Dibayarin tuh sama dia Terus Terus Abis dari spesialis Langit ke MRI CT scan itu Aku liat bilnya itu Lo gak sedikit kak Kayak yang Untuk MRI itu Dua ribu sekian CT scan itu berapa Terus Belum lagi untuk Apa namanya Konsultasi ke Dokter spesialisnya Terus Apalagi ya Belum untuk obat Blah-blah-blah Kayak gitu Nah udah keluar hasilnya tuh Kata si dokternya Ini harus di Operasi Karena Karena itu Sarcoma Sarcoma itu kan Kayak semacam Cancer yang langkah Gitu kan kak Sarcoma itu ya Sarcoma itu juga Bahasa lainnya Dari cancer Karsinoma Ya aku browsing itu Ya aku browsing itu Pokoknya penjelasan Dari dokterku Dia bilang Ini sarcoma Ini rare Rare cancer And Langkah Intinya Kayak gitu Ya Kata dokterku Harus di operasi Secepat mungkin Kayak gitu kan Kayak gitu kan Udah lah Terus Mbokku Yang ngering semuanya Sama dokter aku kan Udah gitu Sebulan Kemudian Mbokku Aku pulang libur Lu ngambilin lah Tiga minggu ya Pokoknya dari MRI Sama CT scan pertama Itu tiap minggu Tiap minggu tuh Mbokku Nyuruh aku CT scan Sama MRI Itu 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 independen Jadi Enggak di cover Sama Hospital Atau apa Itu memboku Kayak Apa ya Air rate itu Tau kan kak Jadi Dia independen sendirah Pokoknya memboku Tiap minggu Katanya Kamu CT scan Sama MRI Tiap minggu itu tuh Udah itu Tiga minggu Pulang libur Aku dibilang Sama mbokku Iva CC katanya Kamu itu Apa namanya Nanti operasinya Tanggal sekian Di Sinti Resa Hospital Terus dokternya Dokter kamu Blah-blah-blah Pokoknya Kamarnya udah dapet Ini, ini, ini Itu mbok Bangerin semuanya Enggak ngomong dulu Sama aku Terus aku bilang Kau mbokku Kenapa di Sinti Resa Hospital Itu kan private Kenapa Enggak ke QE aja Ke Queen Elizabeth Atau Kayak mana Gitu kan Karena aku mikir Biayanya Soalnya Kemarin aja itu Dealnya Aku tahu Sudah sebanyak itu Mau Lagi dan lagi Mau Aku mikir Udah Kelarin dulu Penting sehat dulu Nanti gampang Kita omongin Kau udah Selesai Kayak gitu kan Udah lah Aku nurut Empat hari tuh Di rumah sakit Intinya Dan Udah operasi Di Sinti Resa Hospital Di Prince Edward Seperti itu Kak Udah gitu kan Si Namanya Sarkomanya itu Dibawa ke lab Itu tuh Sebenernya Enggak mesti Wajib sih Jadi opsional Gitu kan Mau Dites di lab Silahkan Enggak juga Gak apa-apa Itu kata dokterku Terus Moku Insis Katanya Gak bisa Harus Dibawa ke lab Nanti Itu Isinya Apa-apa Blah-blah-blah Kayak gitu kan Moku mau tahu Moku mau tahu Detailnya Udah gitu Untuk ke lab Itu 15 ribu Aku bilang Sayang Duitnya Nanti Ngomonginnya Di belakang Moku tuh Selalu mikir Kayak gitu Jadi dia Gak mau ribet Gak mau nanti Di rumah sakit Pemerintah Atau apapun Katanya mafan Kalau ke QE Itu nanti Ke rumah sakit Pemerintah Itu baitonya lama Kamu mesti Ke rumah sakit Tiap hari Aku gak ada time Buat Buat Apa namanya Buat Cuti Atau libur kerja Aku busy Kata-kata-kata Jadi Make it fast As simple as we can Kata-kata Gitu Oke lah Aku nurut aja Terus Selesai Selesai Apa namanya Selesai lah Operasi aku Aku bed rest Tiga minggu Enggak ngapa-ngapain Gitu kan Itu juga Dari dokternya Katanya Si Cliff Kayak gitu kan Tiga minggu Mesti bed rest Selesai Kayak gitu Aku tanya lagi Ini gimana Mbok Itu ngitungannya Nanti Belum selesai Kamu itu Masih harus Radiologi Radioterapi Radiasi Kayak gitu loh kak Itu di QE Itu baru tuh Di government Di hospital Di Kenyalisabet Mbok juga Yang ngatur Untuk Bla 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 Ini ininya Satu bulan tuh Udah di QE Karena aku tiap hari Mesti balik-balik Ke rumah sakit kan Itu tuh V-nya itu Untuk Perharinya kan 100 Kurang lebih 196 Itu ya Kali 30 kali Itu tuh Aku baru Aku tuh Baru bayar sendiri Karena aku Nggak enak juga kan Minta sama Moku Aku pikir Oke lah Mau papa lah Aku yang Handle sendiri Untuk Ngkos bolak-balik Sama untuk Yang tiap hari Bayar yang 100 Itu loh kak Udah selesai itu Nah Baru tuh Aku hitung-hitungan Aku kan ceritanya Mau nambah kontrak Ke Madya Ini kontrak ketiga Aku mau habis nih kak Agustus Nanti aku kontrak keempat Tapi Setelah aku Ngomong ke Moku Kata Moku Ini total Bill yang Dari awal Sampai akhir Itu Kita bagi tiga ya Karena Pohim kamu Insurance kamu Itu nggak bisa cover Soalnya Ini bukan Lewat government Ini aku ambil Semuanya private Jadi Kayak private hospital Dokternya juga Dia Bill sendiri Pokoknya semuanya Dia maunya serba instant Tapi Tapi Bilang lagi Moku Dari awal kan itu Kamu yang decide Bukan aku Kamu nggak pernah nanya dulu Mau aku Kamu selalu Ngambil keputusan Terus Nyuruh aku Iya aja Gitu kan Nggak pernah Ngasih aku Choice Whether Aku mau Yes Or no Kayak gitu kan Dia kasih unjuk lah Billnya Itu tuh Totalnya Hampir 200 ribu Lebih lo Aku kaget Teng Nggak Nggak Yang bener-bener Dibagi Tiga sih Jadi Sing sang Katanya Bayar Bayar Berapa ya 40% Terus Moku Bayar 40% Nah Yang 20% nya itu Dibebanin ke saya Dipotong gaji Sampai aku Finish kontrak Gitu kan Terus aku tanya Aku udah 6 tahun ya Sama kamu Mau 6 tahun gitu Terus Kira-kira Aku deket Mau service Nggak sih Ngomong gini Kamu pasti nanya Lalu service Aku lah udah Spend Udah spend Money banyak banget Buat kamu Yang dari awal ini Dan itu Oke Aku bilang Kayak gitu Aku udah dipotong Gajinya Udah dipotong Gajinya tiap bulan Sama dia Terus Belum lagi kan Untuk Radioterapi Itu yang digunakan Setelah itu Aku ceritain itu Itu kan Aku bayar sendiri Jadinya Aku mikir Aku nggak mau dong Sama dia Gitu loh Tak kirain Dia itu bener-bener Setulus itu Sebaik itu Gitu kan Mau cover semuanya Terus Aku tanya-tanya lagi Ke temenku kan Banyak tuh kak Yang kena kanker Aku juga ada Gru sama mereka Itu tuh Semuanya bisa Dikover Di government hospital Jadi Insurance Insurance kita itu Bisa cover semuanya Asal Obatannya itu Lewat government kan Tapi itu Buku nggak mau Lewat government Dia maunya semua Private Kalau billnya tinggi kan Itu salah Buku dong Bukan salahku Bukan aku yang Ucuk-ucuk mau ke Apa namanya Aku mau disini nih Aku mau kayak gitu Kayak gini Kan nggak Gitu sih kak Jadi Kalau misalkan Aku tiba-tiba Nggak jadi Mau renew Kira-kira Fair nggak ya Terus Apa namanya Gimana gitu Kalau aku tiba-tiba Nggak jadi Ngomornya Karena kan Aku sebagai cc Aku mau kerja lama Karena dia yang Salah satunya Karena long service itu Bener nggak sih kak Kan gitu Dan sih Gitu aja kak Thank you ya Giliran saya ngomong ya Soalnya udah 10 menit Samen ngomong Maaf Nggak apa-apa Nggak apa-apa Ya memang kalau Perlu disampaikan 10 menit 10 menit 20 menit 20 menit Kita dengerin Jadi Kalau menurut saya Apa yang dilakukan Sama majikan Samen itu Service terbaik Menurut saya Jadi dia memberikan Hal yang bagus Tapi Hati dan perasaan Samen menganggap Bahwa Aku Luiso Kamu nggak harus Kasih yang private Aku ngusahin sendiri But Satu garis bawah Dia nggak akan Punya ada waktu Artinya Kalau dia nggak punya Waktu Samen jadinya Berangkat sendiri Kalau jadian Berangkat sendiri Banyak hal Pekerjaan yang Harus ditinggalkan Yang harus Samen tinggalkan Karena sakit Dan mau Tidak mau Dia harus menerima Kalau Samen Memutuskan Untuk jalan sendiri Tapi karena Samen masih Di bawah Naungannya Majikan Kalau sampai Majikannya Sampai Engat Sampai Seperti itu Dan nanti Di ujungnya Mau dipotong Menurut saya It's worth it Menurut saya Karena ini Persoalannya adalah Keselamatan Belum tentu Samen ketika Handel sendiri Nanti Penyakitnya Samen itu Jauh lebih baik Bisa jadi Apa yang Samen lakukan Pekerjaan di rumah Karena Rumah sakit Pemerintah Jadi Seperti ini Seperti ini Dan seperti itu Itu yang terjadi Tapi ini kan Sudah terjadi Semuanya Kalau Samen Merasa tidak terima Itu Perasaan Dan perkara Samen Satu Kalau Samen Berharapkan Long service Ya tidak ada Menjadi persoalan Karena apapun Samen Long service Tapi Sesuatu yang Sudah diberikan Sama Samen Harusnya menjadi Bahan berpikir Buat Samen Satu Terus yang kedua Kalau Samen tidak Yang berikutnya Yang ketiga Kalau Samen tidak Melanjutkan Renew Itu hak Samen mutlak Samen mau lanjut Atau tidak Karena pada saat Memutuskan Samen Sakit dan ABCD Dia tidak ada Pertimbangan Langsung dia putusin Nah Kalau pun Samen sekarang Juga memutusin Kontrak sama dia Ya sudah Selesai Samen cari majikan baru Entah apa Dia mau marah Dia mau emosi Atau apapun Samen tidak ada Tanda tangan Itu tidak ada Masalah Tapi bagi saya Manusia Kalau merunut Dari cerita Sampehan Ya kan Dia pingin Yang terbaik Buat Samen Untuk urusan Biaya Kita pikirkan Belakang dulu Nanti Bisa dihitung Selanjutnya Itu kan artinya Dia nalangin dulu Artinya Kalau dia nalangin dulu Tapi tidak ada Kesepakatan Bahwa ini adalah Utang Biutang Berarti itu Kemurnian Isi hatinya dia Memberikan kemudahan Untuk dipotong gaji Ya saya Tidak ada masalah Tapi kalau Samen Memutuskan Sepihak Dan tidak Mau rinyu Ganti yang lain Itu tidak apa-apa Boleh saya tanya Boleh saya tanya Silahkan Soalnya ini loh Yang bikin aku agak regret Aku kan Beberapa kali Lihat Kontennya Misioni juga Makanya Tau Sampehan itu Dari kontennya Misioni kan Itu tuh setau aku Dari Misioni Untuk medication Judge itu kan Under responsible Of employer Amazing Jadi Kayak tanggung jawab Majikan gitu Aku Aku yang Apa namanya Agak regretnya Kenapa Nggak discuss Dari awal dulu Ke aku Gitu loh Terus Masalah Dia kan aku tanya Nggak sekali Dua kali Itu dibilang We done for everything Sin And we'll talk better Kan kayak gitu terus Jadi dia kayak Udah Beres aja dulu Intinya itu Dia nggak mau Ribet Untuk aku Balik-balik Rumah sakit Hospital Ke government Itu tiap hari Dia maunya Semuanya Si instant Kayak gitu kan Karena dia nggak mau Aku Nginggalin kerjaanku Di rumah Intinya gitu kan Kalau di private hospital Kan of course Dia booking kamar Ada dokternya Ya udah Langsung operasi Kalau di rumah sakit Kan aku mesti Nunggu ini Step A Step B Kayak gitu Dia tuh yang nggak mau Ribetnya Tapi Kenapa nggak ngomong Dari awal Gitu loh Sementara Billnya itu Untuk yang Apa namanya CT scan MRA Itu tuh Satu kali aja tuh Udah 5 ribu sekian loh Itu setiap minggu Aku 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 ada nanya Is it necessary To do it every way Dia bilang Ya This is doctor in order Dia bilang Ini kata dokter Kayak gitu kan Terus aku lihat Konten-kontennya Miss Yuni Itu katanya Untuk medication itu Tanggung jawab Bajikan Kayak gitu loh Kak Temen-temenku juga Semuanya Yang kena cancer Itu kan Nggak keluar uang Gitu loh Jadi Aduh Gimana ya Aku nambah nggak sama dia Kayak gitu loh Oke Saya Saya juga ngomong Jadi gini Insuren Itu majikan Yang bayar Atas Nama majikan Untuk sampean Jadi Perjanjian itu Insuren Sama majikan sampean Kita tidak ada Kita itu Hanya sebagai Bahwa Kalau sampean yang sakit Ya saya yang tanggung Majikan Karena sampean under Di bawah majikan Nah Kalau sampean Mau tau detailnya Penyakit apa Yang Yang bisa di cover Oleh insuren itu You ask You're employee Gitu loh Samen ask Ngomong Apa saja Tapi kembali lagi Dimana bahwa Iya kan Kalau masih ada Perasaan Tidak Terima Ada perasaan Bahwa seharusnya Saya tidak diperlakukan Seperti ini Itu kan perasaannya Sampean Jadi Samen melihat Kenyataan fakta Dan samen pun melihat Banyak orang-orang Yang nonton Kontennya Miss Yuni Yang kritis Itu malah justru Berpikir sebaliknya Jadi Kalau saya berpikir Begini Tidak ada masalah Makanya Kita tetap akan diskusi Menurut saya Jadi Majikan sudah melakukan Itu semuanya Majikan sudah Nalangi dulu semuanya Kalau samen Berpikir secara logika Berarti Majikan menginginkan Samen untuk Bisa bekerja Lebih lama lagi Itu satu hal Masalah uang Tidak perlu Kita pikirkan Yang penting Kamu bekerja Buat saya Kamu tetap Dengan saya Berarti Dua kontrak Itu Atau tiga kontrak Misalnya Itu Dia sudah sangat Ketergantungan Dengan sampean Sehingga Apapun yang terjadi Masalah Dengan Sakitnya Sampean Dan semua Itu dia akan cover Majikan-majikan Yang samen lihat Dari grup Sampean Karena mungkin Tidak ada waktu Untuk urusin Kamu boleh urusin Sendiri Semuanya Bilnya Kamu masuk ke Pemerintah Memang semuanya Dan kemarin Saya Baru dapat info Kalau samen tahu Yang namanya Ronan Tahu kan Yang survivor Kena kanker Yang payudaranya Dipotong Ronan itu kan Dia juga punya Grup Saya enggak tahu Samen masuk Dalam grupnya Dia bercerita Ke saya Memang Kalau memang kita Majikan tidak mau Yang penting Majikan mengizinkan Samen keluar Untuk cek-cek Untuk melakuin Apapun Ya kan Itu ada Di vote Resil Di lembaga Cancernya Breast Cancernya Atau cancer Foundation Apapun Dari situ Nanti rumah sakit Itu dia juga bilang Jadi ini kan Alternatif Dimana ketika Majikan Tidak terlalu Perduli Dengan penyakitnya Cece Majikan samen ini Perduli Ini persoalannya adalah Samen masih Tidak terima Dengan kepedulian dia Dan menganggap bahwa 40% Singsang 40% Dadai 20% Sampean Kalau samen Masih merasa itu Terlalu berat Saya bukan Bela majikan ya Sekali lagi Kita Saya posisi orang Di luar Saya mendudukkan Ini persoalan Pada semestinya Kalau samen Pertanyaannya Tentang asuransi Samen harus Tahu Karena Asuransi Perusahaan Setiap asuransi Itu beda Peng covernya Tetapi syarat Konsulat Indonesia itu Bahwa Sampean itu Di cover Terlepas Asuransinya Misalnya Hanya Muka tok Kaki tok Tangan tok Tapi KJRI Tidak Aku tidak Melihat Spesifikasi Asuransi Yang harus Diberikan Sama CC Intinya Ada asuransinya Pohim itu Nah Seperti itu Itu yang menjadi Polemik ya Artinya Samen yang Rasa Nah Sekarang Tidak perlu Dibandingkan Samen Dengan orang lain Samen Samen Majikan Majikan Kalau Samen Membandingkan Persoalan itu Dengan yang lain Jelas Jeles Jelas Tidak mau Jadi Melihatnya Samen itu Melihatnya Samen Dengan dia Tapi Kalau Tidak Terjadi Negosiasi Dengan baik Dan benar Samen Harus Ngikut-ngikut Dan di ujungnya Samen Tidak terima Sampenkan Kemajikan Maunya Samen Apa Keinginannya Samen Bagaimana Kalau Ternyata Tidak Menemui Kesepakatan Samen Mau Selesaikan Itu Tidak mau Rinyu It's not Problem Tapi Satu Hal Samen Sudah Melewatkan Seseorang Yang Begitu Perduli Dengan Samen Perkara Uang Diurus Belakang Orang Yang Sudah Memberikan Waktunya Dan Uang Itu Tidak Dihitung Di bagian Depan Mungkin Samen Suka Hitung Hitung Di bagian Depan Tapi Dia Tidak Mau Itu Karakter Majikan Semua Kita Selesaikan Kamu Sehat Dulu Kamu Bisa Bekerja Kamu Bisa Mengerti Dengan Saya Kau Tim Saya Itu Cara Berpikir Dia Tapi Cara Berpikir Samen Tidak Sinkron Aku harus Tahu Aku Harus Ngerti Bayarku Harus Berapa Tanggunganku Di masa Mendatang Harus Kayak Gimana Itu Karakter Samen Yang Saya Baca Dari Cerita Samen Jadi Sekali Lagi Aku Tidak Mendengar Cerita Dari Majikan Samen Tapi Dari Apa Yang Samen Sampaikan Saya Berusaha Mencari Sebuah Kesimpulan Nah Yang Dikrosekkan Itu Disitu Dulu Menurut Saya Tidak Semua Orang Hongkong Itu Tahu Tentang Peraturan Paham Dengan Peraturan Ada Yang Ya Sudah Terserah Kalian Anaknya Usaha Cari Sendiri Penting Tidak Bayar Dia Ada Yang Begitu Ada Yang Ayo Dihantar Ayo Kamu Sakit Ayo Aku Harus Bertanggung Jawab Sama Kamu Aku Butuh Sama Kamu Ayo Ada Yang Kayak Gitu Nah Ini Different Case Makanya Don't Be Compare Jadi Disitu Bayangkan Apa Yang Sudah Samen Terima Dengan Dia Terus Kalau Samen Masih Gak Terima Discuss Bukan Berarti Kita Langsung Cabut Discuss Ngobrol Bicarakan Semua Yang Enak Kalau Misalnya Potongannya Terlalu Berat Aku Minta Potongan Segini Agak Diperpanjang Bagaimana Kalau Kalau Yang Menjadi Bentuk Keberatan Samen Bukan 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 Maaf Maaf Potong Boleh Aku Sebenarnya Aku sebenarnya Udah Ngomong Ke Boku Aku bilang Bok Kalau Misalkan Aku Nggak Nambah Sama Kamu Gimana Ya Aku Alasannya Aku Mau Lihat Dulu Di Indo Dua Bulanan Kayak Itu Kan Terus Tapi Itu Utang Yang 20% Aku Belum Kelata Kata Boku Aku Nggak Bisa Kalau Dua Bulan Ada CC Maksimal Aku Kasih Kamu Cuti Satu Bulan Kalau Kamu Misalkan Mau Steady Selama Dua Bulan Ya Mau Saya Cari CC Baru Kayak Gitu Kan Terus Aku Bila Utang Gimana Ya Kamu Balik Lagi Ke Hongkong Setelah Dua Bulan Itu Ya Ya Udah Ibaratnya Kita Saling Trust Aja Kalau Kamu Misalkan Mau Ganti Bajikan It's Okay Nanti Kamu Balik Waduh Hongkong Cicil Yang Sisa Utang Kamu Kan Kayak Gitu Soalnya Gifin Itu 20% Tapi Total Gifin Itu 200 Ribu Lebih Itu Mesti Banyak Gitu Sementara Aku Nggak Mungkin Nggak Nggak Gajiku 100% Ke Dia Aku Cuma Minta Tidak 50% Yang 50% Aku Butuh Buat Saya kembali lagi Depend on you Mbak Kalau Saya Melihat Majikan Ini Baik Saya Melihat Cerita Majikan Ini Baik Mungkin Samen Belum Menemukan Orang Yang Sesadis Yang Samen Bayangkan Kalau Saya Sering Tiap Hari Menemukan Manusia Manusia Sadis Tapi Kalau Dari Penilaian Saya Sekali Lagi Kan Karena Samen Ngobrol Dengan Saya Majikan Samen Itu Baik Lunak Ngasih Ngasih Momen Ngasih Terus Kesempatan Buat Samen Kembali Lagi Samen Mau Hilangkan Samen Mau Nggak Nyaur Samen It's not Problem Putuskan Jalan Kebelakangnya Samen Pikirkan Jalan Kebelakangnya Suatu Saat Ketika Samen Dapat Yang Buruk Masuk Kedalam Hidupi Samen Samen Akan Baru Ngerasa Iya Ternyata Majikanku Yang Dulu Begitu Yang Ini Seperti Ini Jadi Kacamata Samen Itu Ya Masih Hanya Fokus Kepada Dia Dan Mungkin Better Than Next But We Don't Know In the next episode We don't understand Tidak ada yang seperti ini mbak Inilah yang menjadikan apa ya Hongkong itu sekali lagi Tidak bisa dipatok semuanya Harga mati Majikan Tidak bagus Tapi Ada beberapa Yang Seperti ini Sampai Ya udah Aku kasih kamu One month Kamu istirahat Kalau kamu minta Dua month Ya sudah Aku cari CC baru lagi Ya utangnya Kamu mau Ya masih ada tanggungan Ya kamu balikin Masalah hitungan Orang Hongkong Number one Number one Itu Saya gak Menyangkal hal itu Tapi Yang saya pikirkan Cuman begini Diberikan yang terbaik Buat Samen Urusan belakangan Kita hitung Itu sesuatu yang Wow Saya jadi manusia Pernah berbisnis Saya menginvestasikan Segala bentuk Apapun Uang saya Untuk usaha saya Dengan teman saya Alhasil Dia tidak memberikan Terbaik buat saya Bahkan akhirnya Saya tarik Model saya Saya juga pernah Ngerasain itu mbak Berarti ada beberapa Yang dilakukan Sama majikan Samen Karena tidak ingin Kehilangan Atau memang Karakter manusianya Seperti itu Artinya Ya gue baik lah Lu pasti baik Kalau gue baik Lu gak baik Yaudah Gue akan dicarikan Hal yang baik lagi Saya gak mau Pikir pusing Dengan hal seperti itu Majikan Samen Bisa Dengan karakter Yang seperti itu Dan Menurut saya Sekali lagi Sekali lagi Dari cerita Samen Dari versi Cerita Samen Gak banyak Orang Hongkong Yang begini Tergantung Samen Jadi Tinggal Lakukan Negosiasi Negosiasi Tipis Kalau memang Samen mau putuskan Tidak It's no Gak masalah Kalau Samen putuskan Jalan It's no problem It's your life It's your choice Tapi satu hal Yang ingin saya Sampaikan Semakin banyak Nonton konten Semakin Samen Harusnya Sangat bisa Memahami Bahwa Semua Permasalahan Di luar sana Itu Ujungnya Ada di mana Poinnya Ada di mana Poinnya Di cara Berpikir kita Dan gak Semuanya Teman-teman Punya Cara Berpikir Yang setidaknya Membuat mereka Jauh lebih baik Jadi Gak ada masalah Sekali lagi Kehidupan Samen Yang memilih Tapi Pikirkan Baik-baik Bahwa Seseorang Sudah Berani Membayar Di depan Ya kan Dan tidak Memperlakukan Aku gak ada Sama sekali Apa yang Samen Sampaikan Dia banyak Cerewet Dia banyak Ngomel Dia Dia banyak Belgedes Tidak ada cerita Disini loh ya Aku gak Korek terlalu Dalam Tapi saya Hanya menyimpulkan Dari batasan Apa yang Samen Sampaikan Dan aku Menganggap Orang ini Beda Sekali lagi Tidak Mengurangi Walaupun Jeleknya Buruknya Gak Bagusnya Kan Samen Yang Tau Tapi Kita Fokus Disini Membahas Tentang Insurrent Perawatan Sampaian Biaya Yang Akan Ditanggung Dan Bagaimana Penyelesaian Biaya And Then What Next Yang Kita Bicarakan Ini Saya Fokuskan Hanya Disini Oke Nomor Kalau Untuk Adaptasi Itu Dua Tahun Pertama Yang Sama Majikan Kuk Setup Tapi kan Setelah Dua Tahun Kan Ada Trusting Gitu Kan Jadi Kita Percaya Terus Ya Sudah Dia Mulai Kayak Semua Pekerjaan Mau Aku Gak Besin Aku Gak Bakal Bulit Atau Gimana Gitu Tahan Itu Dua Tahun Aku Ada Satu Kontrak Terus Last Question Sorry Kak Laman Ayo Kalau Saya Mau Diskusi Panjang Ayo Kita Keluarkan Apa Yang Jadi Jalan Berpikir Ini Tidak Ada Masalah Kita Hanya Discuss Ending Siap Lanjut Ya Itu Aku Cerita Masalah Karatur Majikanku Dulu Kalau Dari Awal Keluarga Mbokku Itu Aku Suka Sama Keluarga Mbokku Dia Baik Gak Pernah Komplen Ngomong Juga Misalkan Komplen Sesuatu Aku Pasti Dia Kayak Bikin Story Gitu Cici Kamu Tahu Kalau Kamu Lakuin Ini Nanti Bapak Gini 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 Jadi Dia Masih Aku Nanti Efeknya Bakal Tapi Kalau Bapak Masya Allah Dua Tahun Pertama Aku Dikasih Makan Makan Sisa Mereka Aku Kaget Pertama Ke Hongkong Mungkin Aku Sempet Ke Dubai Dua Tahun Terus Baru Ke Hongkong 2017 Kemudian Aku Pertama Ketemu Bapak Aku Ya Allah Dia Kerja Sama Orang Cingga Kayak Kalau Telur Kebalik Dia Mengok Sampai Teriak Kayak Orang Kebakaran Terus Ya Itu Makanan Aku Dikasih Makanan Sisa Kayak Gitu Aku Lihat Konten Yang Yang Lain Itu Kan Apainya Sih Makanan Aku Ya Banget Aku Makanan Disamain Kayak Buku Gitu Terus Aku Berani Ngomong Aku Aku Manusia Bisa Bisa Gak Sih Kamu Ngasih Makan Aku Yang Layak Kayak Gitu Aku Tidak Tidak Makan Tapi Tolonglah Setelah Makan Aku Boleh Ambil Dulu Sedikit Terus Aku Sedikit Makan Kayak Gitu Nah Aku Ngomong Kayak Gitu Alhamdulillah Nanti Mombokku Baik Ketamoku Oh Maaf Ya Soalnya Yang Makanan Itu Bukan Aku Aku Ngomong Sama Buku Setelah Diskas Sama Di Buku Gitu Barulah Si Buku Setelah Kan Yang Masak Itu Singseng Bukan Aku Dari Awal Itu Bapak Koyang Masak Setelah Setelah Itu Ya Udah Setelah Dia Masak Cek Kamu Boleh Ambil Dulu Udah Sampai Sekarang Kayak Gitu Intinya Semuanya Itu Normal Ada Ada Kita Membangun Kepercayaan Mereka Mereka Tau Karakter Begitupun Kita Tau Karakter Mereka Orang Cina Siapa Yang Gak Hitung Duit Kalau Ibaratnya Belanja Di Di Luar 1 Dolar 50 Yang Pasti Dicarikan Kayak Gitu Itu Normal Umat Bisa Terus Pertanyaan Terakhir Misalnya Aku masih Memikir Ya Minggu Dua Minggu Misal Aku Decide Untuk Tentu Majikan Itu Aku Ngikut Kekak Misalnya Melihat Aku Tentu Tentu Terus Stay Di Indo Untuk Tentu Dua Bulanan Itu Itu Nanti Aku Gimana 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 Suaranya Gak Gak Seberapa Jelas Sampai Mau Proses Nunggu Visya Di Indonesia Halo Ya Jadi Aku Masih Mau Mikir Misal Aku Decide Untuk Gak Renew Sama Majikanku Yang Ini Aku Dapat Tandangan Ini Aku Mau Mikir Dulu Beberapa Minggu Misal Aku Decide Untuk Ganti Majikan Aku Proses Ke Kakak Nih Aku Cari Majikan Di Sini Tanda Tangan Cing Terus Aku Nunggu Visanya Di Indo Kayak Dua Bulanan Itu Bisa Gak Nanti Aku Sistemnya Gimana Potongan Atau Gimana Kalau Semen Nunggu Di Indonesia Dua Bulan Tergantung Majikan Ada Yang Mau Atau Tidak Satu Itu Karena Saya Nggak Bisa Mutusin Antara Semen Pulang Tapi Kalau Bisa Enggak Kalau Memang Majikannya Misalnya Posisi Majikan Mau Melahirkan Bulan Ketujuh Yang Akan Dibutuhkan Bulan Sembilan Nah Itu Kita Dapat Ketemu Yang Pas Atau Kita Dapat Majikan Majikan Yang Cari CC Kurang Dua Bulan Lagi Ibaratnya Jadi Dia Camen Datangnya Di Dua Bulan Lagi Kalau Camen Bisa Ketemu Dapat Yang Majikan Seperti Itu Ya Artinya Potongan Gak Ada Potongan Akan Aman Jadi Bisa Langsung Pulang Habis Pulang Terus Diurus Sama Ejen Habis Itu Camen Bisa Berangkat Lagi Dengan Bisa Yang Baru Itu Tapi Kalau Ternyata Di Dalam Perjalanannya Camen Gak Dapat Majikan Yang Tipikal Yang Seperti Itu Artinya Ya Sampai Batas Waktu Terakhir Ya Camen Pulang Sampai Nanti Ditawarkan Lagi Ke Beberapa Majikan Kalau Memang Mau Sampai Terhitungnya Oversi Karena Sekali Lagi Pebrosur Oversi Sama Tanda Tangan Di Hongkong Dengan Tanda Tangan Di Indonesia Itu Beda Kontraknya Jadi Disitu Yang Menjadi Pembeda Di Hongkong Ada Begitu Jadi Nah Orang-orang Yang Balik Gak Ada Potongan Lagi Itu Dianggap Berarti Tanda Tangannya Itu Ada Di Hongkong Karena Dia Dil-dilan Dulu Dengan Majikan Nah Tinggal Dicocokkan Sistemnya Kayak Gitu Kalau Samen Dapat Majikan Di Indonesia Berangkat Ya Jelas Pasti Potongan Pasti Kayak Gitu Jatuhnya Tapi Kalau Samen Sudah Dapat Majikan Dan Dil-dilan Samen Dua Bulan Mau Ke Indonesia Ya Sudah Itu Keberuntungan Nisampean Dapat Majikan Yang Mau Nunggu Sampai Dua Bulan Oh Gitu Itu Kira-kira Itu Kira-kira Ibaratnya Timenya Butuh Kapan Aku kan Finish Kayak Agustus Aku Mulai Start Cari Majikan Itu Bukan Apa Kira-kira Samen Finish Agustus Juni Juli Juli Itu Samen Juga Boleh Juli Juli Oh Juni Itu Samen Juga Sudah Mulai Karena Sekali lagi Juni Juli Itu Kita Nari Nari Kecocokan Yang Mau Dua Bulan Oh Oke Berarti Aku Juni Let's Say Juni Aku Bisa Cari Kapan Boleh 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 Samen Boleh Cari Juni Gak Ada Masalah Oke 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 lah Kak Itu Aja Cukup Makasih Udah 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 Siap Siap Jadi Ini Tayang Di Youtube Ini Sesuatu Yang Penting Ini Diskusi Yang Menarik Nanti Pasti Akan Saya Keluarkan Gak Tahu Satu episode Atau Dua Episode Oke Siap Oke 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 Halo Oke Selama Terima kasih Teman-teman Ini 35 Menit Kita Bercerita Dan Berdiskusi Dan Ini Kualitas Diskusi Yang Baik Yang Menarik Menurut Saya Jadi Bukan Hal Yang Tidak Tepat Tapi Sekali Lagi Boleh Disimak Ini Hal Yang Penting Yang Baik Untuk Masuknya Kita Belajar Bagaimana Dan Seperti Apa Karakter Masikan Keep Stay Tuning My Youtube Channel And See you Next Video Bye 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 Terima kasih.